Intro Wali Kota Cirebon Nasuddin Asis memimpin langsung apel kelar pasukan gabungan operasi Ketupat Lodaya 2022 di halaman Balai Kota Cirebon Jumat pagi. Didampingi Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Farisirekar. Apel ini diikuti pasukan gabungan dari TNI Polri, Disho, Satu PP, KPBD, Dinas Damkar, Dinas Kesehatan, dan Pramuka Saka Bayangkara. Usai apel Ketua DPRD Kota Cirebon Afiyati melepas rombongan Konvoy Show of Force Kendaraan Operasional Operasi Ketupat Lodaya. Wali Kota Cirebon Nasuddin Asis mengatakan dari hasil survei ada sekitar 85,5 juta kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang akan melakukan mobilitas dari Jakarta ke arah tujuan di Jateng dan Jatim. Tentunya perlu kerja keras semua pihak sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bisa membantu memperlancar di perintasan arus mudik tersebut. Karena dari hasil survei ada sekitar 85,5 juta kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang akan melakukan mobilitas ke daerah-daerah tujuan. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Tentunya ini perlu kerja keras. Kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan utamanya, BNI, Polri, pemerintah daerah untuk bisa membantu. Sementara itu, Kapol Raja Cirebon Kota AKBPM Farisiregar menyebutkan operasi ketupat Lodaya 2022 akan berlangsung selama 12 hari, yakni mulai tanggal 28 April 2022 hingga 9 Mei 2022 mendatang. Akan ada 7 pos pengamanan atau PAM dan 3 pos pelayanan sebagai wujud pengamanan kegiatan masyarakat. Ini adalah bentuk operasi kemanusiaan dan merangkau untuk melakukan pengamanan arus mudik dan arus balik kebaran 2022. Kami dari Kapol Raja Cirebon Kota bersama PORKOPINGDA dan dinas terkait, mendirikan 7 pos PAM dan 3 pos pelayanan untuk sebagai wujud pengamanan kegiatan masyarakat ini. Dan di prediksi ada 85 juta orang yang akan melakukan mudik ke arah timur. Sementara, anggota yang dilibatkan selama operasi ketupat Lodaya sebanyak 684 personil terdiri dari anggota polisi, TNI, Dishob, Pol PP hingga Bramuka.